Intro Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dan adik-adik yang kami kasihi Salam sejahtera bagi kita semua Syukur kepada Tuhan bahwasannya keuskupan Banjarmasin Karena melalui Bapak Suci, Paus kita Franciscus telah memilih Pastor Victorius Diyardi OFM Cup menjadi uskup di keuskupan Banjarmasin Tabisan uskup akan diselenggarakan pada hari Sabtu pada tanggal 4 November 2023 Pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah Tempat tabisan uskup sendiri akan diselenggarakan di Bolrum, Grand Mitra, Plaza Banjarmasin Tepatnya juga di Jalan P. Antasari P. Kapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dan adik-adik yang kami kasihi Doakan agar diberikan kelancaran dalam penyelenggaraan Untuk serangkaian pentahbisan uskup kita ini Diberikan cuaca dan masyarakat yang mendukung Keamanan yang tentunya mendamaikan Karunia kepada seluruh Panitia dan seluruh petugas Kesehatan yang baik Dan juga ramah-tamah Santun dalam penyelenggaraan Dan juga murah hati Karunia kepada para uskup imam Dan juga para tamu undangan kesehatan Dan juga kerjasama yang baik Dan perjalanannya juga Supaya diberikan kelancaran Dan juga diberikan keamanan Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Dan adik-adik yang kami kasihi Berkaitan tentang tempat Pentahbisan nanti Memang tempat terbatas Dan undangan yang dibatasi Tentunya banyak umat Khususnya umat paroki hati Yesus yang Maha Kudus Veteran Tidak bisa datang Untuk mengikuti perayaan tabisan secara langsung Di tempat Dimana akan diadakan Tabisan nanti Maka kami paroki Kita paroki hati Yesus yang Maha Kudus Veteran ini Mengajak umat untuk mengikuti Perayaan Ekaristi Tabisan Uskup ini Di gereja kita Di paroki kita tercinta ini Gereja paroki Veteran ini akan menyiapkan layar Untuk kita bisa mengikuti Perayaan Ekaristi Tabisan Uskup kita ini Kita bisa berdoa Dan juga Merayakan perayaan Ekaristi Di dalam gereja kita ini Nanti Dan tentunya nanti Akan dibantu oleh Prodiakon Atau suster Pada waktu nanti menerima Komuni atau tubuh Kristus Kita akan menerimanya Dan mengikuti perayaan Ekaristi nanti Demikian dari saya Romo Johan Sebagai pastor paroki Semoga kita tetap Bersyukur Dan mendoakan Untuk tabisan uskup kita Uskup-uskupan Banjarmasin ini Agar diberikan Kelancaran Dan juga Diberikan karunia rahmat kasih Agar terselenggaranya Tabisan uskup ini Tuhan memberkati Kita semua Terima kasih